Di tahun 2045, 70 persen penduduk kita ini akan ada di perkotaan. Kalau dunia, di tahun 2050, 80 persen penduduk dunia ini akan ada di kota. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, rencana kota secara detail itu harus dimiliki. Jangan sampai kita memiliki kota yang sekarang ini banyak terjadi di Eropa maupun di Amerika, kota-kota yang mencekam. Karena penganggurannya banyak, karena homeless-nya banyak, kita tidak ingin itu terjadi di negara kita, Indonesia. Kita melihat sekarang ini, sudah banyak kota-kota di negara kita itu sudah mulai macet. Pak Wali, kota Balikpapan, Balikpapan sudah macet. Sudah. Saya dengar, sudah. Surabaya sudah macet, Pak Wali, sudah. Sampun, Pak. Sudah. Bandung, Medan, Pak Melikota Medan ada macet. Macet. Karena rencana kota mengenai transportasi masa, transportasi umum itu harus disiapkan. Kalau kita bayangannya selalu subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Saya sampai apal, waktu MRT Jakarta dibangun pertama, itu per kilometer, MRT yang bawah tanah itu 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, yang kita bangun sendiri dengan gerbong yang kita buat di Inka, kurang lebih 600 miliar per kilometer. Ada kota yang api bidangnya sanggup, tunjuk jari, saya beri sepeda, apalagi kereta. Kereta cepat, kereta cepat itu juga, itu justru lebih murah dari yang subway. Kereta cepat itu 780 miliar per kilometernya. Terus sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rail, tapi pakai magnet, bisa 3 gerbong, 2 gerbong, 3 gerbong, atau 1 gerbong. Nah, ini jauh lebih murah. Bisa bagi-bagi 50-50, APBD 50 persen, APBN 50 persen misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Tidak percaya, kita lihat nanti kalau tidak kota-kota siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi masalnya. Kota yang berkaitan dengan kota masa depan itu seperti apa. Banyak di antara kita masih banyak yang geliru bahwa kota masa depan itu harus kota modern yang banyak pencakar langitnya, banyak yang high risk buildingnya. Dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru. Kota yang baik adalah kota yang ramah berjalan kaki. Kota yang baik adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota yang ramah terhadap pesepeda. Kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Kota ini memang harus green, harus smart, dan harus friendly. Jangan sampai membangun kota semakin banyak beton yang didirikan. Kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota. Saya senang balik papan, termasuk kota yang saya senangi karena kehijauannya sangat baik. Surabaya juga saya gerak. IKN itu akan menjadi ibu kota konsepnya, ibu kota terhijau di dunia, karena memang konsepnya adalah kalau kita konsisten terhadap konsep awal dari pembangunan ibu kota Nusantara yang sedang dalam proses pembangunan. Kalau sebuah kota sudah terlanjur isinya gedung dan beton, ini meredesign lagi kotanya. Ini sekali lagi kota masa depan yang diidamkan adalah kota yang green city, yang smart city, yang creative city, yang livable dan lovable. Terima kasih.